Semoga saya bisa melalui masyarakat ke depannya, tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang menunggu Tan. Veronika Tan yang juga mantan istri Basuki Cahya Purnama alias Ahok tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 16 Oktober 2024. Veronika tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa. Namun, belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Di beritaka sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil mantan istri Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, Veronika Tan, sebagai calon menteri kekediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin, 15 Oktober 2025. Ia tiba di Kertanegara pukul 19.30 WIB setelah mendapat panggilan dari ajudan Prabowo, Mayor Teddy. Setelah bertemu Prabowo, Veronika mengatakan ia diminta membantu pemerintahan yang akan datang di bidang kesejahteraan ibu dan anak. Namun, ia tidak membeberkan posisi apa yang akan diduduki di pemerintahan Prabowo. Sebelum dipanggil sebagai calon menteri, lulusan S1 Arsitektur di Universitas Pelita Harapan tersebut memang dikenal sebagai pebisnis dan pegiat anak. Veronika adalah sosok di balik berdirinya Yayasan Waroeng Imaji. Di Yayasan tersebut, Veronika menggalang dana dan mempromosikan inisiatif untuk melayani anak-anak di rumah susun di DKI Jakarta. Veronika sempat membina rumah tangga dengan Ahok pada 1994 hingga 2018. Ia pernah mendampingi suaminya menjadi anggota DPRD Belitung Timur pada 2004 dan Bupati Belitung Timur periode 2005 hingga 2010. Veronika juga menemani Ahok saat ia terpilih menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta pada 2012 hingga 2017.